Paksil ayat ini menjelaskan bahwa umur akan diolong kita juga diolong kita Dalam kegiatan ini digelar juga seminar dan press release mengenai maksud dan tujuan dari berlangsungnya acara tersebut Kondisi ketahanan keluarga saat ini menjadi dasar terselenggaranya Kongres Ibu Nusantara keempat pada minggu pagi Banyaknya laki-laki yang saat ini sulit mendapatkan pekerjaan sehingga membuat faktor ekonomi merupakan penyebab utama hancurnya keluarga Pembahasan dalam Kongres ini akan menjadi masukan dan koreksi bagi para pengambil kebijakan Agar dapat meningkatkan semangat juang kaum ibu untuk bersama-sama mewujudkan keluarga yang sejahtera Yang pertama dalam rangka memberikan kesadaran kepada para ibu muslimah bahwa negara sebenarnya adalah soko guru bagi ketahanan keluarga Dalam Kongres ini Hizbut Tahrir mengajak semua ibu-ibu muslimah Indonesia agar sadar dan membangun ketahanan keluarga yang lebih baik Dan juga menegakkan syariat Islam sesuai dengan pendoman Islam yang ada Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberitakan